Hi guys, gimana kita guys? Gak tau pokoknya di Pemalang Pemalang? Ya desainnya gak tau Apanya dukunnya gak tau Dan Gitu tau cuma di Pemalang Halo guys Ketemu lagi Sama gue Ejen Tiruci Hans Kali ini gue jalan-jalan bersama My family Keluarga saya Tujuannya apa? Tujuannya untuk Memperkenalkan anak-anak Usia dini Agar mengerti Dunia Pertanian Ya secara umum sih Tentang alam ya Mencintai alam Mencintai lingkungan Tapi lebih spesifiknya Biar mereka itu Gak awam sama pekerjaan Bapaknya Biar kita itu Punya generasi yang gak Cici sama lumpur Biar kita gak krisis Generasi pertanian gitu guys Ya intinya kan Selain kita Hiburan murah Ya guys ya Ini juga Edukatif banget Untuk Anak-anak Di tengah-tengah Isu Krisis Generasi Pertanian Kita tetap Harus Mencetak generasi Penerus Jadi petani itu Bukan hal yang Buruk guys Karena justru Petani itu Banyak berjasa Jadi Yang menyediakan Sumber Bahan Pangan Terproduksi Bisa sampai jadi Sembako Yaitu Salah satunya Petani guys Ayah 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 Ternyata Emak-emak ini Cukup Cukup Ngeksis juga Guys Mereka Ngerti Itu konten Ngerti Itu nanti Masuk tiktok Apa youtube Ya Perkembangan zaman Ya Emak-emak petani juga Ikut Adaptasi Jadi 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 Mereka sadar kamera Kalau di konten Mereka Actionnya Bagus-bagus Jadi Mereka Bekerja lebih rajin lagi Lebih semangat lagi Meskipun itu berat ya Dorong-dorong begitu Tapi mereka semangat sekali Nah itu dia tuh Nggosrok 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 Wah Lemahnya pecah-pecah guys Tanahnya meletek-meletek Inilah Sisi sulitnya dunia pertanian Makanya Kalau kalian Punya nasi Punya beras Jangan dibuang-buang Usahanya itu Enggak mudah guys Harus dihargai Itu jasa para petani Tuh liat tuh Ada yang Usaha Buat Bikin Pengairan Begitu Ngebor sumur Mereka Pakai Kompor gas Eh kompor gas Pakai tabung LPG ya Nah buat Nyalain Alat Pompa Air Bertekanan Tinggi Kayak gitu Tuh Semangat banget ya Bapaknya ya Mungkin karena tahu di syuting kali ya Bapaknya sangat semangat Padahal tadi itu dia marah-marah Gara-gara itu satu tabung gas itu Yang dilemparin tadi itu Enggak bisa masuk Dipasang Di regulatornya itu Enggak pas Terus aku bilang Balikin aja Pak Ke tokonya gitu Tadi dia udah bete gitu dari pagi Masang itu gak bisa-bisa Terus Pas kita kasih itu Ganti aja Pak Yang satunya itu Balikin aja Emang bisa mas? Bisa lah Eh ngomongin gak emang bisa deng Apa bisa mas eh? Ya bisa Bisa Oh iya wis Putak balik Nah Nah Ini bapaknya itu Masih berusaha Ehm Mancing air Hmm Itu tuh Biar airnya ngalir terus Kedap Nah Sistem irigasi seperti ini Adalah solusi Ketika Pengairan Yang Sistemik Dibuatkan Oleh pemerintah Berupa pengairan Primer sekunder tersier Itu tidak Dialiri air Atau debit airnya langka Alias orang nenek Nah Jadi Itu Jalan Alternatif Untuk mendapatkan air Itu bapaknya aslinya Keki guys Sebenernya bapaknya itu Emosi itu Kok gak ngalir-ngalir Mana udah ditungguin Di konten Mau masuk berita Kok akhirnya gak Kompromi Gak ngalir-ngalir Tapi berhubung dia tahu Lagi di shoting Dia disabar-sabarin Gak ding Emang bapaknya sabar Kadang proses Ehm Menyalakan Mesin itu Mengalirkan air Dari pompa itu Memang gak gampang Nah itu udah ya Udah mulai ngalir Bapaknya mulai bahagia lagi tuh Padahal tadi ekspresinya Bersengut-bersengut guys Ekspresinya tuh Gak enak dipandang Kayak gitu Sekarang udah senyum kembali Pak taninya Gak kebayang ya Kalau kita semua Mau makan nasi itu Harus Mesti kudu nanem Sendiri Ya Tanpa jasa petani Yang begitu Gak kebayang guys Kayaknya saya Tidak bakalan Mampu Namanya siapa pak Namanya pak Pak Sinang Oke Alamatnya Bundi Alamatnya Kendalsari Pemalang Oke Oke ini Lagi Mbak Nyoni Pake Pengairan Ya pake Minyak gas ya Oke Ini Ini kalau Satu hari Habis Berapa tabung Kalau Satu hari Bisa dua tabung Itu tergantung Apa Sumurnya Kalau kenceng Kalau Pak Kalau sumurnya enteng Biasanya cuma satu tabung Untuk Satu musimnya Sampai berapa kali pengairan Kalau satu musim mungkin 15 atau 14 kali pengairan Untuk luas tanah ya Sekitaran Kalau Untuk luas tanahnya Sekitarnya Ya 20 meter Pak Panen kemarin Hasilnya gimana pak Ya Alhamdulillah Lebih baik Daripada yang kemarin Untuk harga Bagus Kalau Untuk harga Ya Ya Bagus Bagus aja sih Untuk keluaran Pemotan Ya Lumayan lah Berarti Tidak Semua nanem ya pak Enggak Semua nanem Semua nanem Kemungkinan Apa Air Dari sumurnya Bisa sih Akan kurang Ya Biasanya Nanem Sistem pengairan Sumur Dari bulan apa Sampai bulan apa pak Ya Paling dari Bulan Agustus Sampai Bulan 11 November Terima kasih pak Tau nggak guys Itu temen gua Lagi sok-sokan Jadi pengamat Masuk-masuk ke lahan Ngapain Coba tuh orang Pak konsultan Lagi nyurvei ya pak Ya Ini Hubung Hubung Hubungan Jadi Sekalian Mampir Sementara itu Dulu review Lahan area pemahaman Lanti Conten Observation Thank you Sub indo by broth3rmax